Sederlun pelayanan di RSUD Muyang Kute benar meriah, kembali normal. Para dokter spesialis, perawat, dan seluruh staf di rumah sakit tersebut kembali melakukan tindakan pelayanan kepada pasien. Sebelumnya, seluruh para medis itu melakukan mogok masal yang berakibat pasien terpaksa dipulangkan ataupun dirujuk ke rumah sakit lain di Kabupaten Aceh Tengah. Kembali normalnya pelayanan di rumah sakit tersebut setelah para dokter serta staf mengelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Benar Meriah, Rusli M. Saleh, yang mana menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya mencopot Direktur Rumah Sakit dan membayar gaji para dokter, perawat, serta seluruh staf. Hari ini sudah berjalan dengan baik, dan seluruh pelayanan, baik itu perawat, dokter juga sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari kemarin sore sampai hari ini ada 8 pasien. Untuk yang di ruangan, itu tidak termasuk uang kekandungan atau kebidanan, kebidanan ada 1, jadi kebidanan total sudah 9 pasien. Masalah gaji, kemarin langsung kami hubungi Dinas Keuangan, dia sudah mengirim ke rekening Rumah Sakit Munyang Kututut. Mudah-mudahan setelah terbagi semua itu masalah keuangan. Bulan 11 itu sebenarnya ada permasalahan di kita ini, sebenarnya masalah sistem informasi rumah sakit ini online itu tidak ada. Tahun ini sudah diadakan, jadi ke depan masalah BPJS pun tidak akan terkendala lagi. Karena untuk BPJS, mudah dianggarkan untuk sistem informasinya, karena dia mengadakan online. Selama ini, Rumah Sakit Munyang Kututut ini BPJS ini hanya manual, dikirim ke Lus Mawin, jadi perifikasinya manual semua. Jadi agak lama. Dari Redelong, Muslim Arsani, Serambion TV. Terima kasih sudah menonton!